Back to GD Review, dan kali ini kita akan bahas soal ASUS ZenBook 14 UX 425, sebuah ultrabook mewah dan ringkas yang baru aja dilaunching oleh ASUS Indonesia. Ini merupakan penerus dari ZenBook 14 generasi sebelumnya, dan pastinya ada banyak banget peningkatan yang disematkan. Mari kita bahas satu persatu. Dari segi penampilan, ZenBook 14 ini terkesan sangat premium dan minimalis, berkat material aluminium aloe yang digunakan dan finishing khususnya. Meski demikian, laptop ini memiliki bobot yang sangat ringan dan tipis, bahkan lebih tipis dari ZenBook seri sebelumnya. Tentunya ini memudahkan kita banget bagi yang sering berpergian untuk bekerja dimanapun, tanpa harus membawa tas yang besar dan berat. Bahkan bekerja tanpa meja pun sangat mungkin dilakukan dengan ZenBook 14, karena bobotnya yang super ringan, yaitu hanya 1,13 kg. Display-nya berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD, menggunakan panel IPS dengan 90% screen-to-body ratio. Dan kami excited banget untuk menginformasikan bahwa color gamutnya udah sRGB 100% dan NTSC 72%. Thanks to ASUS, yang udah menjadikan laptop ini juga cocok bagi para kreator muda dan desainer. Panel yang digunakan juga udah menggunakan teknologi 1W panel, di mana dapat menghemat daya pemakaian baterai laptop hingga 37,5% tanpa mengorbankan brightness. Layarnya juga berfungsi sebagai Ergo Lift Hinge, yang di mana pada saat kita membuka laptop, bagian bodi di keyboard akan terangkat sekitar 3 derajat, untuk meningkatkan kenyamanan pemakaian, serta meningkatkan sistem pendinginan juga. Di bagian dapur pacu, ZenBook 14 ditenagai oleh Intel Core i7 10th Gen, dan ada juga varian Intel Core i5 10th Gen, di mana keduanya udah quad-core dan octa-thread, yang memiliki boost clock lebih dari 3,5 GHz. Yang menariknya lagi, Intel Core i7 yang hadir di ZenBook 14 ini didampingi oleh GPU integrated Intel Iris Plus Graphics, yang performanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Intel UHD Graphics. Salah satu ciri hati ZenBook yang tidak ketinggalan adalah fitur number pad pada touch padnya, yang memudahkan kita untuk meng-input angka. Pada ZenBook 14 ini, kita juga bisa mengatur tingkat kecerahan dari number padnya, dengan cara menekan touch button yang terletak di pojok kiri atas. Tidak hanya itu, Asus juga memberikan shortcut untuk kalkulator, dengan cara men-slide touch button brightnessnya diagonal ke bawah. Dan pada saat menggunakan number pad ini, kita sama sekali nggak kehilangan fungsi touch padnya sebagai mouse. Ini bener-bener intuitif banget, dan menurut kami sangat praktikal untuk dipakai bekerja sehari-hari, terutama bagi kalian yang mostly dealing with numbers. RAM-nya udah 16GB LPDDR4X, dengan kecepatan 3200MHz, yang patent dengan motherboard, dan storage-nya berkapasitas 512GB, SSD PCI Express 3.0 Play 4, yang udah NVMe, yang bisa kalian upgrade dengan cara mengganti SSD-nya. Keyboard-nya didesain dengan layout edge-to-edge, yang membuat dimensi laptop ini dapat dipangkas sedemikian rupa, dan ada ruang lebih untuk menambahkan functional button seperti home, end, patch up, dan patch down. Nggak cuma soal estetika aja, keyboard ZenBook 14 juga dibuat se-ergonomis mungkin, dengan key travel sejauh 1.4mm, dan key pitch-nya itu sejauh 19mm, untuk pengalaman mengetik yang nyaman dan akurat. Soal kelengkapan port, kalian nggak usah khawatir, karena ASUS sendiri yang memberikan title, World Streamers 14-inch Laptop with Full I.O. Ports ke ZenBook 14 ini. Terdapat 2 USB Type-C yang udah support Thunderbolt 3, 1 USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 HDMI 2.0, dan 1 microSD reader. Sebentar, katanya Full I.O. Ports, terus audio jack-nya kemana ya? Yap, port audio jack absent di ZenBook 14 ini. Sebagai gantinya, USB Type-C yang ada udah support untuk audio output dan mic input. kalian tinggal pasang adapter Type-C to audio jack, atau pake headphone yang memang memakai port Type-C. Tapi buat kalian yang lebih seneng dengan speaker, ZenBook 14 dilengkapi dengan speaker yang udah dapet sertifikasi dari Harman Kardon, untuk audio yang jernih dan high fidelity. Untuk konektivitas, ZenBook 14 dilengkapi dengan dual-band Intel Wi-Fi 6 Geek Plus, yang memiliki kecepatan hingga 2.4 Gbps, dan latency yang lebih rendah. Serta, gak ketinggalan juga, ada Bluetooth 5.0-nya. Asus juga menyediakan software MyAsus yang memungkinkan kita untuk bisa mengintegrasikan smartphone dengan laptop. Sehingga kita bisa melakukan banyak hal di smartphone melalui laptop, seperti membalas teks atau bermain game melalui screen mirroring, melakukan file transfer, dan extend display untuk menjadikan smartphone sebagai layar kedua. Fitur lain lagi yang menarik dari laptop ini adalah, webcam-nya yang dilengkapi dengan 3D IR dan terintegrasi dengan Windows Hello. Jadi kita dapat dengan aman dan praktis melakukan sign-in ke Windows 10 dengan wajah kita sebagai password, meski dalam keadaan gelap sekalipun. Build quality-nya juga udah lulus sertifikasi military grade, yang membuat laptop ini dapat dioperasikan dalam berbagai kondisi ekstrim. Soal ketahanan baterai, Zenbook 14 mengadopsi baterai berkapasitas 67Wh, lebih besar 17Wh dari generasi sebelumnya. Namun jangan lupa, Zenbook 14 UX425 ini tetap lebih tipis dan lebih ringan. Dengan panel layar 1W, serta CPU dan GPU yang sangat irit konsumsi daya, Asus dapat dengan mantap mengklaim bahwa baterai life dari Zenbook 14 ini dapat mencapai 22 jam pemakaian, menurut pengujian internal Asus. Sementara saat diuji menggunakan PC Mark 10 pada mode Modern Office, Zenbook 14 dapat bertahan hingga hampir 13 jam. Kalau rata-rata pekerja kantoran itu kerjanya sekitar 8 jam sehari, berarti Zenbook 14 dapat menemani kalian untuk bekerja seharian tanpa charger. Zenbook 14 UX425 akan hadir dalam 2 warna, yaitu Pine Grey dan Lilac Nis, dibanderol dengan harga Rp 17.299.000 untuk varian Core i7, dan Rp 14.299.000 untuk varian Core i5, masing-masing dilengkapi dengan 2 tahun garansi global dari Asus. Oh iya, selain Zenbook 14, Asus juga meluncurkan versi 13-inch-nya, yaitu Zenbook 13, yang memiliki bobot dan ukuran yang lebih kecil. Kesimpulan akhirnya adalah, laptop tipis dan ringan, performa kencang, layar 100% sRGB, baterai tahan lama, kami nggak bisa expect lebih lagi dari Zenbook 14. Ini Ultrabook yang benar-benar all-rounder, dan memenuhi segala kebutuhan bagi mahasiswa, entrepreneur, dan content creator yang memiliki mobilitas tinggi. Sekian video pembahasan kami mengenai Asus Zenbook 14 UX 425. Jangan lupa subscribe, dan follow Instagram GDReview. Stay curious, and we'll see you in the next video.